Halo ko friend, pada soal ini luas kebun Pak Suparto yang dibagikan itu adalah L yaitu sama dengan luas kebun yang diterima anak pertama L1 ditambah luas kebun yang diterima anak kedua L2 ditambah luas kebun yang diterima anak ketiga L3 ditambah luas kebun yang diterima anak keempat L4 ya, di soal diketahui bahwa anak pertama ini mendapatkan 4 3 per 20 hektare nah disini akan kita jadikan pecahan biasa saja ya semuanya akan kita jadikan pecahan biasa caranya seperti ini 4 disini dikali dengan 20 disini, kemudian hasilnya ditambah dengan 3 yang disini 4 dikali 20 hasilnya 80, 80 ditambah 3 hasilnya 83 ya, kemudian per 20 nya kita tulis lagi untuk anak yang kedua, 4 dikali 50 hasilnya 200, 200 ditambah 11 hasilnya 211 per 50, untuk anak yang ketiga 3 dikali 50 hasilnya 150, 150 ditambah 49 hasilnya 199 per 50, untuk anak yang keempat, 4 dikali 20 hasilnya 80, 80 ditambah 13 hasilnya 93 ya, per 20 nah disini kan penyebutnya berbeda-beda ya, ini 20, ini 50 nah akan kita samakan terlebih dahulu ya, cara menyamakannya seperti ini jadi kita akan mencari KPK dari 20 dan 50 ini ya caranya seperti ini, sebelumnya 20 nya ini akan kita jadikan ke dalam bentuk seperti ini ya perkalian bilangan prima yang berpangkat seperti ini oke, jadi disini 20 itu kan 4 dikali dengan 5 4 itu adalah 2 pangkat 2 sebab 2 dipangkatkan 2, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4 ya, kemudian 5 nya kita tulis 5 pangkat 1 ya kemudian 50 nya disini, ini adalah 2 dikali 25 2 nya adalah 2 pangkat 1 kemudian 25 nya itu adalah 5 pangkat 2 ya, 5 dikali 5 hasilnya 25 oke, jadi cara mendapatkan KPK nya seperti ini perhatikan untuk yang basisnya disini kita memiliki basis yang bilangan prima ya, yaitu 2 dan 5 nah 2 dan 5 nya kita masukkan kesini ya, kita taruh disini ini 2, ini 5 nya kemudian perhatikan disini kan ada 2 pangkat 1 disini 2 pangkat 2 nah kita pilih yang pangkatnya paling besar yaitu 2 pangkat 2 ya, kemudian disini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2 kita pilih yang pangkatnya paling besar yaitu 5 pangkat 2 ya, kemudian kita kalikan ini adalah KPK nya ya, jadi KPK nya itu adalah ini ya, 2 dikwadratkan yaitu 4 dikali dengan 5 dikwadratkan yaitu 25 hasilnya itu adalah 100 jadi KPK nya adalah 100 nah jadi ini penyebutnya akan kita buat sama dengan KPK nya yaitu 100 ya, nah ini supaya jadi 100 yang 20 disini supaya jadi 100 ini harus dikali dengan 5 ya, sebab 20 dikali dengan 5 hasilnya 100 ya, karena di bawah karena di penyebutnya disini dikali dengan 5 maka yang pembilangnya ini juga sama harus dikali dengan 5 ya, agar tidak merubah nilai ya, seperti itu jadi ini dikali 5, dikali 5 ya, kemudian supaya jadi 100 ini dikali 2 ini dikali 2 supaya jadi 100 ini dikali 2 ya, kemudian ini dikali 2 supaya jadi 100 ini dikali 5 ya, kemudian ini juga dikali 5 ya, seperti itu oke, kemudian 20 dikali 5 hasilnya 100 83 dikali 5 hasilnya 415 50 dikali 2 hasilnya 100 211 dikali 2 hasilnya 422 199 dikali 2 hasilnya 398 ya, 50 dikali 2 hasilnya 100 20 dikali 5 hasilnya 100 93 dikali 5 hasilnya 465 karena disini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 100 maka kita bisa mengerjakan yang bagian pembilangnya 415 ditambah 422 ditambah 398 ditambah 465 hasilnya itu adalah 1700 ya, kemudian per 100 ya, 1700 dibagi 100 hasilnya adalah 17 hektare ini adalah L-nya ini adalah luas kebun Pak Suparto yang dibagikan berarti di opsi jawabannya itu adalah yang D sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati